Vaksinasi Masal Jumlah jurnalis yang ikut lebih kurang 160 orang Jumlah tersebut meningkat menjadi 218 orang pada gelaran vaksinasi kedua ini Tingginya partisipasi jurnalis dan pekerja media untuk vaksinasi ini Kian menggenapkan jumlah realisasi vaksin di Kota Padang Dari 32.000 dosis vaksin yang didapat Kota Padang pada tahap 2 ini Realisasinya telah menyentuh lebih kurang 30.000 warga Mereka terdiri dari 10.000 orang tenaga medis 17.000 orang yang bergerak di pelayanan publik TNI dan Polri, jurnalis, serta sekitar 3.000 lansia Ingin bebas dari pandemi COVID-19 Tentu menjadi alasan utama para kulit tinta ini mau divaksin Selain itu, aktivitasnya yang sering bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang Membuat para wartawan rentan tertular atau mendolarkan virus mematikan ini Karena untuk menjaga bertahanan diri, supaya kita tetap mau tertular Walaupun kemungkinan untuk tertular juga masih tinggi Tapi setidaknya kita sudah mempunyai metabolisme yang baik Sekarang sudah divaksin Baik ya, kita sering beraktivitas di luar Jadi lebih nyaman aja, lebih aman aja bagi diri sendiri dan keluarga Makanya kita mau divaksin Ya, motivasinya ya untuk membentengin diri dan masyarakat yang berhubungan dengan kita Ya, jangan-jangan nanti karena kita Karena kita tidak mau divaksin Justru kita menjadi orang yang Membuat plasker baru Apa ini COVID-19 ini Bulan April nanti, pemerintah kota Padang akan mengevaluasi realisasi vaksinasi Dimana hasil evaluasi ini akan merujuk pada jumlah dan kebutuhan vaksin yang akan diminta ke pemerintah pusat Vaksinasi tahap ketiga ini nanti rencananya akan direalisasikan bagi masyarakat umum Untuk mencapai target setengah dari warga kota Padang Arsat Kusnadi melaporkan dari Padang